Intro 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 Halo Sahabat pokok Teman-teman pohon saya Indonesia Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto Dalam channel Youtube Bokobat Ini adalah Sebuah Pohon santiki Yang saya Restyling Pohon ini tadinya Udah matang Udah istilahnya Udah jadi Tetapi karena kondisi Posisi Yang menyebabkan Pohon ini mempunyai gerak batang yang Boleh saya katakan Kurang menarik Jadi Nanti Konten awalnya Silahkan Dilihat di Link yang ada di deskripsi dulu Karena Karena Sangat penting Bagaimana saya Bagaimana awal dari pohon ini Bagaimana posisinya Kemudian Penampakannya bagaimana Sehingga Saya memutuskan untuk Merubah total Dengan cara Reposisi dan Lain-lain Semua ada di Video bagian 1 Nah Sekarang sudah kurang lebih Antara Kalau gak salah 5-6 bulan ya 6 bulan Kalau gak salah Ini Pohon Jadi Kondisinya sudah 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 Sangat bagus Ini Kita udah Bahkan mengganti Satu kali Pengawatan Tetapi Hanya mengganti kawat Tidak melakukan Apa-apa Nah inilah saatnya Saya Berbuat sesuatu lagi Akan berbuat sesuatu lagi Untuk pohon ini Yaitu pada tahap Untuk Menata ulang Apa-apa yang tadinya Telah saya tentukan Jadi sekarang Pertumbuhannya Udah bagus Pembesarannya juga Udah pada cukup Ini nanti pada Akan saya potong Dan menata ulang Nantinya Saya harapkan Dari Dari Penanganan tahap kedua ini Bisa 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 Akan lebih jelas Lagi Konsep Yang saya Mau Dari Pond ini Oleh Pemiliknya Dijuduki Rollercoaster Karena Memang Apa namanya Pergerakan Gerak batangnya Yang Naik Turun Extreme Seperti Relnya Rollercoaster Terima Konsep Sampai Dari Assalamuala Pembesar Terima Terima Dari selamat menikmati ini adalah tahapan dimana kita sudah mencapai pada tahap yang kedua, artinya disini kemungkinan banyak sekali anak ranting yang sudah siap untuk dilakukan pengawatan dan pengarahan ini terlihat sudah panjang-panjang anak rantingnya jadi akan saya lakukan pengawatan tetapi sebelumnya kita koreksi dulu mana yang tidak terpakai mana yang tunas-tunas yang tumbuh liar seperti ini jadi seperti cabang yang ini ranting yang ini saya hanya akan membutuhkan kemungkinan sampai disini karena ini besarannya sudah cukup maka saya potong sama juga yang ini kemungkinan hanya sampai disini kita potong saja ini ada pertumbuhan yang kurang enak terlalu kecil kita buang untuk semua jenis ya penanganannya adalah seperti yang barusan saya lakukan pada tahap kedua jadi apapun itu pohonnya ini setelah membuat kerangka pada tahap awal tahap satu yang kedua adalah meneruskan kerangka adalah sering kerangka adalah pengarahan cabang setelah cabang terarah kita sekarang menuju ke pengarahan perantingan atau pada tahap ini bisa jadi pengarahan anak ranting karena waktu itu ini restyling jadi kondisi pohon sudah punya cabang sudah punya ranting sudah punya tutu ranting bahkan bahkan cicit ranting sudah punya tetapi waktu itu saya hilangkan saya balikkan lagi ke hanya sampai ke ranting sorry anak ranting ke level 3 nah jadi pada tahap itu pertumbuhan tentunya tidak akan sebagus kalau pohon ini dari awal artinya pohon baru ini pohon lama ya jadi untuk 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 bertumbuh sehingga sampai tahap yang bisa saya tangani lagi ini saya butuh waktu 6 bulan agar pohon ini benar-benar mempunyai struktur perakaran yang menyesuaikan dengan kondisi yang telah saya rupa jadi tadinya level 5 atau level 4 sekarang saya mundurkan menjadi cuma level 3 6 bulan yang lalu nah inilah hasilnya sama dalam dalam apa namanya jenis pohon apapun juga caranya begini jadi pelajar bonsai tolong tidak 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 berpikir sempit tidak berpikir oh serut itu begini sancang begini santigi begini sebenarnya begini begitu itu nanti pada hasilnya pada akhirnya ya jadi tentu saja kita membuat bonsai serut karakternya harus sesuai dengan bonsai serut bonsai santigi karakternya harus sesuai dengan bonsai santigi tetapi awalnya dasarnya pola pikirnya itu semua jenis sama tinggal tekniknya berbeda-beda semua jenis memerlukan perlakuan yang berbeda itu betul tetapi pola pikir desainnya sama kebetulan yang saya yang saya selalu apa gunakan untuk untuk membuat bonsai adalah membuat dengan menggunakan konsep-konsep tropis jadi meniru alam kehidupan pohon tua yang hidup di alam tropis sekarang ketika kebun 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 melakukan pemotongan tadi ujungnya ini atau pertumbuhan yang baru kita tidak semata-mata semua dipotong tapi kalau ada yang perlu masih diperbesar atau diperpanjang kita biarkan dulu pada tahap inilah saatnya kita memperbesar memperpanjang tetapi nanti kalau dia sudah ke apa namanya penanganan yang tahap ke 4, ke 5 ini sudah sangat sulit untuk dilakukan karena kekompakan tumbuhnya akan berbeda jadi kita sudah pada tahap kematangan daun ini masih ada yang ngelos masih ada yang diperpanjang tetapi kalau diperlukan 1, 2 tidak masalah jadi sebaiknya inilah perlunya perencanaan sejak awal artinya kalau memang ada yang perlu diperbesar atau diperpanjang kita tahu sekarang sekarang kita tahu bukan nanti ini sudah selesai saya pilih kemudian secara garis besar kerangkanya sudah saya penjulkan juga selanjutnya 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 adalah proses untuk memasang kawat pertambahan ranting-ranting yang ada ini jadi akan lebih detil lagi proses dari tahapan yang kali ini dalam hal ini bisa dilihat garis patang ataupun gerak dasar sudah sangat jelas tadi mungkin masih tertutup oleh panjangnya cabang ranting sekarang sudah saya buka sudah terlihat dengan jelas nah saya akan melakukan beberapa koreksi tapi sebelumnya saya akan sedikit sharingkan tentang tentang pohon yang mempunyai gerakan ekstrim jadi sebenarnya sangat akan sangat lebih cocok apabila bonsai dengan gerak dasar yang ekstrim diimbangi dengan perdaunan yang sangat simpel yang artinya sederhana saja seperti terlihat disini saya berikan contoh ini adalah gerak dasar pohonnya gerak dasar pohon ini diawali dengan tumbuhnya tumbuhnya pangkal pohon yang berada di atas pot kemudian dia bergerak bergerak sangat ekstrim apabila akan saya akan lebih mendramatisir gerakan ini saya hanya akan mempergunakan kelompok daun yang di sebelah sini jadi ini saya urutkan ya turun ke bawah turun ke bawah kemudian mencapai puncak atau ujung dari gerak batangnya adalah disini sebagai makota simple mungkin ini hilang yang ada hanya ini semua hilang semua hilang nah itulah salah satu salah satu salah bukan opsi ya salah satu gaya yang ada yang sudah eksis yaitu gaya buncin buncin tidak harus berdiri ke atas tidak harus miring bisa keskit bisa ekstrim seperti ini gerakan buncin pada dasarnya adalah memperlihatkan gerakan batang yang ekstrim yang yang mempunyai gerakan yang 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 sangat ekstrim ataupun mungkin bisa terdiri dari beberapa unsur garis ada yang lurus ada yang lengkung ada yang melintir itu itu adalah ada apa namanya ciri khas konsep buncin tetapi di dalam konsep penciptaan konsep tropis saya tidak akan membuat konsep ini menjadi konsep konsep buncin tidak saya tetap akan membuat batang yang ekstrim ini menjadi ataupun menggunakan konsep bonsai tropis yaitu apa memanfaatkan kekuatan tumbuh yang ada jadi kekuatan tumbuh yang ada dimanapun letaknya akan saya olah akan saya explore akan saya apa namanya maksimalkan untuk bisa menjadi sebuah kesatuan desain yaitu tujuannya membuat bonsai tropis ya bisa dilihat disini yang tadi misalkan ini saya hilangkan kemudian garis melengkung ke bawah ini kita pertajam dan kemudian hasilnya mahkota ada di sebelah sini dengan mengurangi sesuatu yang ada di sebelah sini simple gerakan ini akan sangat menonjol tetapi karena ini saya membuat dengan konsep bonsai tropis maka saya tidak bisa berbuat seperti itu maka kehidupan yang ada ataupun kekuatan tumbuh yang ada saya manfaatkan menjadi sebuah komposisi layaknya pohon tua yang hidup di alam tropis ya itulah perbedaannya ini tidak tidak saya tidak sedang menyatakan bahwa konsep tropis lebih bagus dari konsep buncin yang sudah eksis tidak tidak cuma ini saya hanya memberikan sharing sedikit 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 apa namanya pengetahuan saya tentang beberapa konsep membuat bonsai oke ya jadi selanjutnya saya akan koreksi lagi apa-apa yang mengganggu dalam garis ataupun dalam tampilan secara keseluruhan pohon ini ya hadirnya keringan hadirnya keringan yang ada ini sebenarnya tadinya hidup bisa dilihat di konten yang awal konten yang pertama saya sengaja mematikan ranting-ranting ini karena memang saya tidak memerlukan untuk desain kali ini tetapi waktu itu saya tidak semata-mata memotong langsung habis saya biarkan menjadi nantinya aksen keringan tetapi sekarang saya akan koreksi lagi apakah keberadaan keringan ini bisa mendukung tampilan secara keseluruhan ya yang pertama adalah masalah garis garis yang tidak searah ataupun perlawanan ataupun mengganggu garis yang ada itu akan kita kurangi seperti bisa dilihat di sini keringan ini nah ini menurut saya mengganggu garis kalau saya hilangkan atau disisakan sedikit mungkin akan memperjelas arah tumbuh ataupun gerak dari cabang yang besar ini sehingga menuju makotanya nanti akan lebih jelas saya kurangi sedikit demas sedikit karena saya ingin kita belajar saya ingin kita melihat hasilnya kalau dikurangi segini bagaimana lebih sederhana tapi saya melihat masih mengganggu selamat menikmati selamat menikmati dengan demikian jalur ataupun gerakan cabang ini menuju ke makota lebih terlihat jelas mana lagi ini satu lagi ini garis ini ini mengganggu terkesan paralel dengan gerakan yang ada di sini ini saya hilangkan kalau masih ada nah itu minor tidak 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 merupakan sesuatu yang terlalu memengaruhi jadi saya pikir ini cukup dulu untuk posisi saya sudah sudah tidak ada pertanyaan lagi sudah cukup bagus kemudian penandaan perantingan secara garis besar juga sudah bagus tetapi ada hal yang harus kita nanti upayakan yaitu menambah bagian belakang terutama makota bagian belakang di sini terlihat kosong tadi ada beberapa ranting yang saya arahkan ke belakang nanti juga ada beberapa ranting yang akan saya perbesar untuk mengisi bagian belakang kalau yang lain tidak perlu karena apa karena expose dari gerakan patangnya ini tetap kepingin saya optimalkan atau perlihatkan juga jadi meskipun ini terdiri dari banyak cabang tetapi tetap simple pada dasarnya sehingga konsep konsep tropis pun bisa diterapkan pada pohon-pohon yang ekstrim ataupun simple tidak harus sesuatu yang rimbun tidak oke saya lanjut dengan pengawatan selamat menikmati ya ini saya sedang melakukan pengarahan ulang atau menata kembali setelah tadi kita kawat seluruh ranting selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tetapi tetapi kali ini yang saya buat adalah kerangka tajuk jadi ini adalah kumpulan makota kumpulan tajuk yang paling besar barusan saya menata dengan dengan apa namanya ini ranting-ranting yang ada saya buat menjadi sekelompok kumpulan makota nah jadi ini adalah kerangka tajuk sebuah makota demikian juga dengan yang lain saya akan membuat atau menata kumpulan tajuk berdasarkan kelompok-kelompok kekuatan tumbuhnya ini adalah makota kedua yang berasal dari kekuatan tumbuh yang kedua juga nah disinilah nanti bisa terlihat jelas konsep bonsai tropis saya terapkan dengan adanya memanfaatkan kekuatan tumbuh untuk membangun kelompok-kelompok tumbuh dimana masing-masing kelompok tumbuh terdapat satu pemimpin atau beberapa pemimpin boleh yang tidak selamat menikmati 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 Banyak sekali makota-makota yang akan saya buat di pohon ini Nah inilah sedikit sharing saya tentang bagaimana membuat bonsai dari bahan yang mempunyai gerak batang ekstrim Ini depannya Oke terima kasih telah menyimak semoga ini bermanfaat Sampai ketemu pada konten saya berikutnya Tetap semangat mari kita berkarya Karya bonsai Indonesia bonsai tropis konsepnya pokok Salam pokok Terima kasih telah menonton